Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi request dari beberapa rekan kemarin Yang meminta untuk TJJ membuat neon box Tapi sistemnya nanti bolak-balik ya Jadi untuk tampak muka dan tampak belakangnya Ini sudah saya buat, sudah selesai Ini bagian mukanya dan di bagian belakangnya sudah selesai Sudah saya pasang Ini kalau kita balik, belakangnya juga ada gambarnya Jadi ini sistemnya bolak-balik Di dalamnya ada lampunya, sudah saya pasang Dan sudah bisa langsung kita fungsikan Dan istimewanya dari neon box ini adalah Saya buat sangat tipis, yaitu tebalnya cuma 3,5 cm Langsung saja ya rekan-rekan kita lihat Proses pembuatan dari neon box sistem bolak-balik ini Baiklah rekan-rekan, kita mulai saja videonya Untuk bahan pertama yang saya gunakan adalah Hulu 4x4 bajaringan seperti ini Kemudian saya menggunakan lampu LED strip Ini warna putih, tegangannya 12V Ini sudah ada gelnya bagian depan Dan bagian belakangnya ada double tipnya Sehingga nanti tinggal kita tempel saja Terus ini adalah adapter 12V 3A ya Kemudian saya menggunakan paku rivet dengan diameter 3,2 mm Dan ini adalah lembaran untuk tampilannya Saya menggunakan bahan backlight ya rekan-rekan Supaya untuk cahayanya bisa lebih rata Untuk harga cetaknya memang lebih mahal Tapi nanti untuk hasil untuk cahayanya lebih bagus Oke rekan-rekan, selanjutnya saya menggunakan siku aluminium seperti ini Lebarnya 1 cm Langkah pertama kita akan ukur dulu Ini untuk kebutuhan hulu bajaringannya Ini sekitar 2 meter ya rekan-rekan ya 2 meter, terus ini saya bagi menjadi 4 bagian Di bagian tengahnya Supaya nanti bisa langsung ditekuk Ini saya potong 3 bagian Menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel seperti ini 3 bagian saja untuk pemotongannya Kita potong di 3 posisi ya Seperti ini setelah selesai Langsung kita ukur Nah seperti ini 3 cm Dan kita buka menggunakan gunting bajaringan Dan kita tekuk 90 derajat Selanjutnya untuk sisa potongannya kita rapikan Untuk bentuk polanya kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya Supaya nanti ini bisa ditekuk 90 derajat ke dalam Kita kerjakan untuk posisi yang lain Untuk polanya sama dengan yang pertama tadi Jadi nanti ada 3 potongan pola seperti ini dalam 1 batang Nah kurang lebih seperti ini rekan-rekan Setelah selesai pembuatan polanya Tinggal kita tekuk saja ke dalam Untuk hulu bajaringan ini Sehingga nanti untuk Ujung terakhir bisa bertemu dengan Ujung yang awal Kita rapatkan seperti ini Kemudian Kita klem dulu Selanjutnya kita ukur dulu Untuk sudut Supaya bisa siku ya Seperti ini Kemudian saya akan menggunakan Mata bor Besi Dengan diameter 3,5 Millimeter seperti ini ya Langsung kita pasang saja Di mesin bor Dan kita gunakan untuk Pengeburan di setiap sudutnya Untuk pemasangan paku refer Kita langsung paku refer Di setiap sudutnya Di setiap pojoknya Kita paku refer Semuanya Nah kurang lebih seperti ini Dan langsung kita balik Di sisi sebaliknya juga sama Kita lakukan pemasangan paku refer Di setiap sudutnya Kurang lebih seperti ini Dan ini untuk bagian terakhir Atau bagian ujungnya Kita tekuk ke dalam Selanjutnya Langsung kita bor Dan kita paku refer Kembali Baiklah rekan-rekan Kurang lebih seperti ini Selanjutnya Kita paku refer Bagian dalamnya Di setiap pojok Kita pasang paku refer Sebanyak 2 Oke rekan-rekan Hasilnya seperti ini Untuk frame atau bingkai Dari neon box kita kali ini Seperti ini saja Simple dan sederhana Kemudian Kita akan persiapkan Alat-alat Untuk pemasangan LED stripnya Seperti ini Untuk LED stripnya Bagian ujungnya Nanti kita siapkan Dan kita ukur dulu Untuk panjang Yang kita butuhkan Di bagian dalam Kemudian kita potong Seperti ini Di bagian sambungannya Setelah itu Kita akan kupas sedikit Bagian gelnya Supaya nanti terlihat Dari konektornya Seperti ini Tembaganya sudah terlihat Kita akan langsung Kasih kabel Di bagian ujungnya Untuk Disambung ke Adapter nanti Ini Tanda plus minusnya Sudah ada ya Jadi jangan sampai Terbalik Untuk posisinya Nanti akan Mati untuk Lampunya Seperti ini Setelah sudah Kita langsung kasih Untuk selang bakar Seperti ini Supaya nanti Tidak konslet Kita Rapatkan Dengan cara Kita panasi Kemudian kita Buat dulu Pengeburan Untuk jalur Keluar kabelnya Kemudian Setelah itu Tinggal kita pasang Untuk Lampu LED stripnya Seperti ini Di bagian dalam Saya menggunakan Dua lajur Supaya nanti Cahayanya Bisa Lebih terang Jika Karekan Menghendaki Untuk cahayanya Lebih terang lagi Bisa ditambah Satu lajur lagi Jadi nanti Ada tiga Baris ya Ada tiga baris Sehingga Cahayanya Bisa Lebih terang lagi Saya gunakan Cukup dua saja Seperti ini Dan saya Rapikan Kita kerjakan Semua Sampai LED Stripnya Ini Bisa Memutar Mengelilingi Dari Bagian Dalamnya Dan ini Kita lem Sedikit Bagian Pocoknya Kemudian Ini Untuk Kabelnya Kita Masukkan Di lubang Yang Sudah Kita Buat Tadi Sudah Keluar Dan Langsung Kita Sambung Dengan Kabel Yang Dari Adapternya Seperti Ini Kita Sambung Untuk Plus Minus Jangan Sampai Terbalik Dan Kemudian Kita Kasih Selang Bakar Supaya Aman Dari Konslet Nah Seperti Ini Kemudian Kita Amankan Lagi Tambah Lagi Dengan Selang Bakar Yang Lebih Besar Kita Kerutkan Untuk Selangnya Dan Tinggal Kita Sambung Ke Bagian Adapternya Nah Perang Seperti Ini Untuk Pemasangan Lampunya Sudah Selesai Untuk LED Stripnya Sudah Terpasang Dengan Rapi Sekarang Kita Waktunya Akan Kita Coba Nah Sudah Menyala Untuk LED Di bagian Tepi Tepinya Sudah Menyala Semua Tidak Ada Yang Mati Selanjutnya Kita Siapkan Lem Korea Atau Lem G Ini Dan Tinggal Kita Pasang Untuk Tampilan Daripada Neon Box Kita Tinggal Lem Bagian Pocok Seperti Ini Dan Kita Tarik Di Pocok Sebaliknya Kita Tarik Supaya Di Tengahnya Tidak Melengkung Ya Bagian Tengahnya Bisa Rata Dan Bagus Kita Lem Mengitari Atau Mengelilingi Dari Frame Tengah Sisa Dari Kertas Ini Tinggal Kita Potong Menggunakan Cutter Saja Nah Seperti Ini Selanjutnya Kita Pasang Untuk Tampak Belakangnya Pemasangannya Sama Tinggal Kita Posisikan Dulu Untuk Posisinya Dan Kita Lem Untuk Bagian Pocok Pocok Dulu Dan Kita Rapikan Di Setiap Sisinya Seperti Tadi Untuk Sisanya Kita Potong Menggunakan Cutter Langkah Selanjutnya Kita Akan Lakukan Pemasangan Lis Almonium Ini Supaya Lebih Rapi Untuk Bagian Tepinya Kita Ukur Dan Kita Potong Menggunakan Gunting Bajaringan Seperti Ini Dan Langsung Kita Pasang Menggunakan Paku Rivet Kita Pasang Paku Rivet Secukupnya Saja Jadi Mungkin Setiap Baris Ini Kita Kasih Tiga Paku Rivet Nah Ini Untuk Bagian Yang Panjang Atau Bagian Yang Tinggi Tinggal Kita Sama Saja Kita Potong Dulu Dan Untuk Bagian Tepinya Kita Potong Miring Seperti Ini Supaya Hasilnya Lebih Bagus Kemudian Kita Paku Rivet Semuanya Sampai Pencang Nah Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Tampak Belakang Sudah Kita Pasang Untuk List Ammonium Selanjutnya Kita Balik Untuk Neon Box Ini Bagian Depan Belum Terpasang List Ammonium Kita Sekarang Pasang Untuk List Ammonium Semuanya 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 Mengitari Dari Frame Dari Neon Box Dan Ini Untuk Bagian Kabel Kita Kasih Lem Glugan Lagi Supaya Lebih Aman Dan Tidak Goyang Goyang Seperti Seperti Rekan Rekan Nanti Bisa Kita Pasang Di Tempat Usaha Kita Atau Lokasi Yang Kita Butuhkan Untuk Menggunakan Neon Box Ini Kita Akan Coba Ukur Dari Tebal Ini Rekan Terlihat Cuma 3,5 Sentimeter Oke Rekan Rekan Pokoknya Inilah Hasil Kerja Kita Kali Ini Neon Box Untuk Dua Muka Atau Depan Belakang Sekarang Kita Coba Untuk Menyalakan Lampunya Nah Seperti Ini Rekan Setelah Lampunya Dinyalakan Hasilnya Untuk Cahayanya Bisa Rata Tidak Di Pinggir Saja Di Bagian Tengahnya Juga Sama Dengan Bagian Di Samping Setiap Tepinya Ini Bagian Depannya Dan Untuk Bagian Belakang Juga Sama Rata Untuk Cahayanya Kurang Lebih Seperti Ini Rekan Rekan Ya Bagi Yang Kemarin Sudah Request Ini Hasil Mungkin Masih Banyak Kekurangan Disana Sini Rekan Rekan Bisa Revisi Atau Menambah Sendiri Bagian Mana Yang Kurang Bagus Mungkin Perlu Dirapikan Kembali Silahkan Di Improve Lagi Oleh Rekan Rekan Sekalian Baiklah Rekan Demikian Video Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Buat Rekan Rekan Sekalian Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Bagi Yang Belum Subscribe Diklik Dulu Tombol Subscribe Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Yang Tidak Suka Mau Dislike Juga Tidak Apa Sampai Berjumpa